Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Verdi Sambo diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi Polri melalui sidang kode etik. Namun Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat irjen Verdi Sambo dari Kops Bayangkara pada Jumat ini hari. Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang kode etik yang berlangsung hampir 17 jam. Sambo dinyatakan telah melakukan perbuatan tercelah dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas putusan majelis sidang, mantan Kadif Propam Polri ini mengajukan banding. Menjatuhkan sanksi berupa Satu, sanksi bersifat etik, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Dua, sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Polrimo Polri dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Kami mengakui semua perbuatan dan desaini semua perbuatan yang kami telah lakukan peranggap di institusi polis. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP7 2022, izin dan kami mengajukan kebanding. Sebelumnya, sidang ini menghadirkan 15 saksi dan pimpinan Kepala Badan Intelijen dan Kamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.